Burung Elang Jawa adalah salah satu spesies endemik yang hanya terdapat di Pulau Jawa. Konon, lambang burung Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia, terinspirasi dari burung ini. Ini dikarenakan pada masa perjuangan dulu, burung ini banyak dijumpai pada hutan-hutan di kawasan Pulau Jawa. Seiring pembangunan pesat yang terjadi di Pulau Jawa, kini spesies endemik itu terancam punah. Diransir dari berbagai sumber, banyak pemburu liar yang tak bertanggung jawab menculik anak elang Jawa yang masih kecil dan belum bisa terbang dari sangkarnya. Selain itu, kawasan hutan yang kian menyempit dan sifat biologis hewan yang hanya bertelur 2 tahun sekali juga memicu kelambatan perkembang piakan elang Jawa. Berikut fakta seputar elang Jawa yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Ciri khas Elang Jawa Elang Jawa merupakan salah satu spesies endemik di Pulau Jawa. Burung itu memiliki ciri khas berupa jambul di atas kepala dengan panjang 12 cm. Selain itu, sebagai spesies berukuran sedang, elang Jawa memiliki tubuh dengan panjang 56-70 cm dan memiliki rentang sayap selebar 110-130 cm. Elang Jawa memiliki bunyi nyaring yang tinggi. Burung yang memiliki nama ilmiah sepesia itu spartelsi itu secara sekilas mirip dengan elang berontok. Baik dari suaranya maupun ketika ia terbang. Namun, elang Jawa memiliki warna yang lebih kecoklatan. Habitat Elang Jawa Pada zaman dahulu, elang Jawa dapat ditemukan di hampir seluruh hutan-hutan lereng gunung yang ada di Pulau Jawa. Namun, selain daerah lereng gunung, keberadaan elang Jawa sulit ditemukan. Habitat burung ini hanya sebatas berada di wilayah hutan premer dan daerah peralihan antara dataran rendah dan pegunungan. Sementara itu, sebagai burung pemangsa elang Jawa sering bertengger di pohon-pohon yang tinggi. Dilansir dari berbagai sumber, selain memangsa burung-burung kecil seperti puai dan walik, burung ini juga memangsa mamalia kecil seperti tupai, musang, bahkan anak monyet. Populasi elang Jawa Tidak diketahui pasti berapa jumlah populasi elang Jawa yang masih hidup kini. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan Menteri Kehutanan berjudul Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Elang Jawa, Pada tahun 2013, kemungkinan jumlah populasi maksimum burung itu hanyalah sebanyak 200 ekor. Populasi elang Jawa tidak bisa berkembang cepat karena burung itu merupakan tipe burung monogami yang hanya kawin dengan satu pasangan seumur hidupnya. Kebanyakan penularannya terjadi pada paruh pertama tahun, yaitu mulai dari bulan Januari sampai Juli. Terancam punah Karena keberadaannya yang terancam punah, para ilmuwan berusaha melakukan konservasi atas burung ini. Walau begitu, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Hal ini disebabkan sebagai rusaknya habitat hewan tersebut dan perburuan serta perdagangan ilegal yang diyakini terus meningkat, khususnya pada kota-kota besar di Jawa. Dilansir dari jurnal yang berjudul Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Elang Jawa 2013, pada 2004, ada sebanyak 20 ekor elang Jawa diperdagangkan pada beberapa pasar burung di Pulau Jawa. Pada tahun itu pula, sebanyak 10 ekor elang Jawa dikirim ke Korea Selatan melalui Jakarta dan 11 ekor dikirim ke Taiwan dan Singapura melalui Surabaya. Dipilih jadi lambang negara Pada 1950, dilakukan sebuah saimbara untuk pemilihan lambang negara. Dari saimbara itu, dipilihlah rancangan burung Garuda milik Sultan Hamid II dari Pontianak. Dilansir dari berbagai sumber, rancangan itu mengalami perbaikan dan masukan dari Presiden Soekarno untuk membedakannya dengan Bang Aigli yang menjadi simbol negara Amerika Serikat. Presiden Soekarno kemudian menambahkan jambul di kepala Garuda. Jambul di atas kepala identik dengan elang Jawa.